Hai assalamualaikum selamat pagi apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja video ini adalah untuk membuktikan bahwa aplikasi playstore dapat dipasang dan dapat bekerja dengan baik di Huawei metipad 11 pada video sebelumnya kami telah tunjukkan cara memasang playstore di Huawei metipad 11 menggunakan dualspace dan hari ini kita buktikan bahwa playstore dan aplikasi-aplikasi Android dapat bekerja dengan baik di perangkat Huawei metipad 11 ini Oke kita masuk ke layar penuh dan kita temukan playstore yang telah terpasang sebelumnya pada perangkat ini dapatkah semua aplikasi terpasang dengan baik baiklah mari kita buktikan bersama-sama kita telah membuktikan playstore yang terpasang melalui aplikasi dualspace tampak tidak beda dengan yang terpasang pada HP dan tablet Android kita akan mencoba memasang salah satu aplikasi ke dalam perangkat Harmony OS ini melalui playstore ini kita pasang atau install saja whatfa Oke selesai dan untuk membuktikannya maka kita akan membuka aplikasi ini seperti biasa beberapa aplikasi mensyaratkan masuk melalui akun yang telah ada di sini saya memilih akun Google saja berhasil dan harus klik tombol izinkan tadi ya dan munculnya tombol tambahkan cerita artinya aplikasi WhatsApp bekerja dengan baik ya ini bekerja dengan memilih salah satu cover terlebih dulu supaya lebih lancar menulis melalui tablet dengan keyboard yang bernama Huawei metipad 11 ini dibanding dengan melalui HP bukan tapi tidak akan berpenyang lebar lagi mari kita buktikan apakah aplikasi lain yang lebih berat mengarah ke desain pengulahan gambar yaitu Adobe Lightroom dapat bekerja dengan baik wah ternyata ringan ringan saja tuh menu sidebar bekerja dengan normal seluruh bagian menu bawah juga terasa lebih smooth perhatikan tidak ada kendala dan lancar-lancar saja tool-tool ini jadi kesimpulannya adalah baik Playstore berikut aplikasi-aplikasinya dapat bekerja dengan baik melalui perangkat Huawei metipad 11 bersistem operasi Harmony OS ini lalu bagaimana dengan update-update aplikasi mari kita buktikan dengan membuka Playstore nya kembali tekan tombol ID akun Google pilih lagi kelola aplikasi dan perangkat klik lihat detail jika ditemukan aplikasi yang harus diupdate biasanya saya pilih update semua tetapi gunakan wipi ya kalau tidak kalian bisa nangis sama mama karena kehabisan kuota Oke kita tunggu sampai update-nya selesai sebagai catatan disini saya baru memasang 4 aplikasi melalui Playstore dualspace ini karena kebanyakan aplikasi saya pasang melalui galeri aplikasi bawaan Huawei sendiri karena aplikasi-aplikasi disana juga sudah semakin lengkap dan semakin memadai jumlahnya jadi demikianlah buktinya bahwa Playstore telah kami pasang melalui dualspace bekerja dengan sangat baik balik tidak kami telah membuktikannya melalui perangkat tablet kami sendiri link pemasangan ada pada video sebelumnya Terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati